menariknya ada sisipan kejadian unik yang melibatkan mega dengan ratu joget poli korea le dahion setelah mempermalukan le dahion yang dikenal sebagai popoli yang ekspresif di atas lapangan tak jarang middle broker timnas poli korea selatan ini melakukan selebrasi unik saat menghasilkan poin lewat spike smashnya sematan ratu joget poli korea diberikan kepada le dahion saat tariannya mendadak viral di berbagai platform sosial media aksi joget tiktok itu dilakukan atlet poli cantik ini untuk meledek mental lawannya dia melakukan itu sebagai bentuk selebrasi setelah berhasil menyumbang poin lewat aksi spike nya setelah spike nya gagal dibalas lawan atlet cantik poli asal hyun dahil state itu meminta kepada operator untuk memutar lagu ting tang challenge ketika lagu diputar saat itu juga le dahion memperagakan goyangan lagu ting tang challenge mentak aksi goyangannya itu membuat penonton yang hadir yu sejak saat itu le dahion mendapatkan julukan ratu joget di kalangan pecinta bola poli negeri gingseng kini setelah mendapatkan spike keras dari megale dahion kini sadar bahwa tidak selamanya selebrasi joget tersebut membawa kesenangan untuk menjatuhkan metal lawan setelah dipermalukan megawati dahion kini menjadi sorotan bagi pecinta poli korea dan inilah reaksi pelatih dunia melihat smash spike keras mega yang viral di media sosial menghantam muka ratu poli jagat korea adalah dahion kini menjadi perhatian serius dari pelatih lawan di poli korea salah satunya marcelo abu danza yang kini menjadi pelatih tim terkuat pink spider diketahui akhiran putaran ketiga megawati dan kawan-kawan akan melawan pink spider kontribusi mega membawa redspark menuju kebangkitan mendapat pujian dari pelatih poli kelas dunia itu abu danza merupakan pelatih yang malang melintang melatih timnas kelas Eropa juga tim nasional Kanada mengatakan kegagumannya pada penampilan mega dilansir media korea dalam wawancaranya dia mengatakan aku pikir mega mempunyai pokok yang keras dan terarah dia juga mempunyai kekuatan dalam jam smash cukup baik dia telah membuat beberapa pemain korea mendapatkan spek yang keras pengenai badan aku lihat pemain korea yang menjadi korban spek kerasnya itu sekali lagi mega pemain yang sangat bagus ungkapnya dijuluki selain Megatron mega membuka manis tangan rotot pemain poli Indonesia mega mengunggah foto saat berada di sebuah sudut di korea selatan dalam unggahan itu mega menulis muka manis tangan rotot unggahan mega itu memang tengah libur bertanding sehingga bisa jalan-jalan di kora selatan dalam foto itu mega mengenakan belajar abu-abu dipadu jilbab hitam dia membawa kecil tangan kirinya memegang handphone dan perangkat gemala warna putih siapa yang tak kenal dengan lagu rungkat selain musik yang enak didengar tapi liriknya pun mudah dihafalkan lagu yang bahkan sudah melalang buana sampai ke korea yaitu menjadi lagu pengiring saat atlet poli Indonesia ini bermain mega hangesti alias majaton berhasil meraih poin dalam setiap pertandingan nah mega menunjukkan punggung tangan kirinya yang terlihat rotot wajahnya tersenyum manis dan mengarah ke kamera saat ini pemain 24 tahun itu kini masih berada di cajaran lima besar pemain liga poli korea yang haus poin pada pertandingan terakhir saat membela redspark melawan Hyundai megawati tampil menawan mega bisa memecah kebuntuan ketiga rekan setimnya Giovanna Milania kesulitan mendulang poin kombinasi meriam kembar redspark ini menghasilkan total 56 poin selama melawan EC Hellstate megawati dan Giovanna sama-sama membukukan 28 poin sayangnya redspark harus menyerah kini mega berada di peringkat kelima daftar top scorer sementara liga poli korea dengan 377 poin sedangkan Giovanna mendulang 316 poin di sisi lain pelatih lawan Kim Jong-min mengaku pemain yang saat ini dia takuti adalah megawati yang membuat tim redspark menjadi kuda hitam di liga korea kali ini dia terang-terangan mengakui kualitas mega yang mempunyai pukulan kekuatan smash yang keras situasi ini membuat tim juara bertahan liga voli korea selatan musim lalu harus menghadapi laga dengan kekuatan yang kurang membadai terutama di posisi setter yang merupakan posisi kunci dalam voli dengan kondisi yang pincang Korea Expressway hanya memiliki dua setter yang tersedia termasuk Lei Yunjung yang baru saja pulih dari cendera lutut hal ini menjadi tentangan besar bagi tim mereka mengingat lawan-lawannya memiliki lebih banyak setter yang tersedia pelatih korea Expressway harus mencari cara untuk mengatasi krisis pemain ini agar timnya tepat tetap kompetitif dalam pertandingan melawan redspark yang begitu kuat sang pelatih memang membuat keputusan yang tepat dalam kuota ASEAN dalam memilih megawati dan memperkuat timnya dimana dengan hadirnya Mega telah membawa redspark menuju kesuksesan diketahui dalam menyeleksi Mega pelatih kohejin bahkan sampai harus melihat langsung penampilan atlet voli Indonesia itu yang tampil di seagame 2023 lalu meski awalnya menjadi pilihan ketiga Mega membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi redspark meski Mega memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi namun ia berhasil memandukan kecepatan elastisitas kekuatan dan keterampilan menyerang yang luar biasa keberhasilan ini pun dapat dilihat dari aksinya di seagame yang berhasil menarik perhatian pelatih kohejin ketika pelatih yakin memilih Mega merupakan keputusan yang sangat tepat terbukti Mega mampu memberikan kontribusi besar dalam serangan tim redspark menyadikannya sebagai kuda hitam dalam persaingan di liga voli korea musim ini dia berencana terus meningkatkan intensitas latihan bagi megawati dan juga redspark jadi mulai putaran ketiga aku tidak akan membuat situasi seperti ini lagi kami berencana untuk mempertahankan intensitas latihan dia tidak mampu melakukan servis atau memblok dengan baik tetapi dia berlatih memblok pada pagi saat hari pertandingan dan itu berhasil aku pikir dia harus meningkatkan intensitas latihannya sampai bisa memahaminya keberhasilannya ini melampaui ekspektasi semua pihak dan dia berharap serta berhasil memikat hati para penggemar dengan kemampuan menyerang yang konsisten selain itu media Korea tersebut juga menilai bahwa megawati adalah salah satu pemain asing yang paling mencuri perhatian namun yang membuat penampilan Mega semakin unik adalah fakta bahwa dia adalah pemain pertama dalam sejarah yang mengenakan hijab ini tentu saja menjadi sorotan positif di kalangan para penggemar voli Korea Selatan selain itu ia juga dikenal dengan kepribadiannya yang ramah dan kedekatannya dengan pemain lokal jelas dia salah satu pemain asing yang paling impresif sejauh ini dia tidak mengharapkan perlakuan istimewa hanya karena dia adalah pemain asing sebaliknya dia berjuang keras dan berpartisipasi dalam latihan dengan semangat yang tinggi seperti rekan-rekannya di dalam negeri aksi luar biasa megawati bersama redspark megawati terus menjadi sorotan dalam kompetisi ini dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang patut diperhitungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati